Hare Krishna So, we can see that many scriptures, many sastras, they are glorifying about Guru Jadi, kita dapat melihat bahwa hampir di semua kitab suci di Al-Ghwenda selalu mengagumkan kemuliaan Sang Guru Krohanian So, how important is to accept Guru, it is stated in many sastras About Guru also, Bhagavan Krishna said in Sri Mahatma Bhagavatam to Dhava Sri Krishna sendiri juga menyatakan kepada Buddha tentang apa itu Guru Acarya ma'am bijaniam na'am manyeita karicit na'am marja buddhya suyata sarva dewa maya guru Terimalah ataupun perlakukanlah acarya sebagaimana kalian memperlakukan diriku Jangan pernah tidak hormat sama sekali kepada beliau Jangan pernah berpikir bahwa Guru Krohanian adalah manusia biasa All the demigods are within him Karena semua dewa berada di dalam diri seorang Guru Krohanian So, Bhagavan Krishna, he is called Adwaya Jnana Tattwa Or Prakita Tattwa Bhagavan Sri Krishna disebut sebagai Adwaya Jnana Tattwa ataupun Aprakita Tattwa Beliau adalah satu-satunya yang bersifat rohani So, by our limited knowledge, limited intelligence, we cannot understand Bhagavan Krishna Dengan pengetahuan kita yang terbatas, dengan kecerdasan kita yang sangat terbatas Kita tidak mampu untuk mengerti, untuk memahami Bhagavan Sri Krishna Jika seseorang dapat memahami Krishna dengan kecerdasannya, dengan kemampuan, pengetahuan yang terbatas Jadi, jika seseorang mampu mengerti Krishna dengan kecerdasannya, dengan kemampuan, pengetahuan yang terbatas itu Itu artinya Tuhan itu menjadi terbatas Tapi Bhagavan Krishna adalah Ananta Adwaya Dia adalah tanpa kedua, dan pada saatnya dia juga tidak terbatas Artinya, dia Adwaya artinya, dia adalah yang maha satu-satunya, dan juga disebut Ananta, yang tidak terhingga, tidak terbatas Dan sastra juga menyebut dia sebagai Adok saja Adok saja artinya, Adok saja artinya, orang tidak mengerti Tuhan, mengerti Sri Krishna dengan persepsi indrianya yang terbatas Dan kemudian pertanyaannya datang, bagaimana kita dapat mengetahui Beliau Dan kemudian pertanyaannya datang, bagaimana kita dapat mengetahui Beliau Orang dapat mengerti keberadaan matahari, hanya karena adanya sinar matahari Jadi kalau tidak ada sinar matahari Bagaimana orang dapat mengerti tentang matahari Di malam hari Tidak ada yang dapat melihat sinar Dengan penerangan Atau dengan penerangannya Seperti di malam hari Tidak ada seorang pun mampu melihat Adanya matahari Baik dengan Sinar laser, lampu senter Atau penerangan lainnya Begitu pula Para tatwa bagawan Sebiya bagawan Tanpa beliau sendiri Mewujudkan dirinya di hadapan kita Kita tidak akan mampu Untuk memahami beliau Nah sekarang pertanyaan Bagaimana Tuhan dapat memanispetasikan Siapa yang mampu membuat Tuhan Mewujudkan dirinya di hadapan kita Hanya bhakta Hanya para penyemah terkasih Tuhan Dapat menghadirkan Tuhan Di hadapan penyemahnya Hanya atas karunia Para penyemahnya Tuhan dapat mewujudkan dirinya Dan penyemah terkasih dari Sri Krishna itu adalah guru Jadi Bhagawan akan menjadikan dirinya Bahwa Sri Bhagawan Bahwa Sri Krishna Akan mewujudkan dirinya Di hadapan sila guru Dan Jika guru Deh akan menjadikan Mersi Mereka akan menjadikan Di dunia material ini Kita dapat melihat Begitu banyak guru Jadi Dari bahat kita Kita belajar sesuatu Dari orang lain Itu juga Sebagai guru kita Di sekolah Di sekolah Di universitas Atau pendek Di sekolah Yang kita belajar Dari para guru Di sana Itu pun guru-guru kita Dan Kita akan melakukan Profesional Dari guru Di sana Dan Jika kita Ketika kita Memerlukan Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Profesi kita Kita perlu juga Guru Untuk memberikan Kita Profesional Untuk memberikan Kemampuan Untuk kita Melakukan Tugas tertentu Tetapi guru-guru Seperti itu Tidak akan Mampu Mengajarkan Kita Tentang Keinsiapan Diri kita Mereka itu Hanya Mampu Memberikan Pengetahuan Untuk Memperoleh Hal-hal Yang Bersifat Menteri Siapa Siapa Yang Akan Berbicara Tentang Kebenaran Mutlak Ini Kebenaran Absolut Ini Siapa Yang Mampu Memperlihatkan Kepada Kita Tentang Kebenaran Mutlak Ini Hanya Waisnawa Guru Hanya Guru Spiritual Yang Akan Mampu Memberikan Kita Menuyukkan Kita Kebenaran Mutlak Ini Tetapi Apa Masalahnya Kemudian Kenapa Kita Tidak Mampu Melihat Sri Bhagawan Kita Tidak Menerima Guru Tetapi Kenapa Kita Belum Mampu Melihat Sri Bhagawan Alasannya Adalah Hanya Satu Yaitu Karena Kita Memiliki Begitu Banyak Keinginan Untuk Kepuasan Indriya Walaupun Kita Sudah Menerima Guru Kita Tidak 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 Kita Tidak 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 Walaupun Kita Sudah Menerima Guru Tetapi Sesungguhnya Kita Belum Datang Belum Bersama Guru Karena Kita Memiliki Begitu Banyak Keinginan Menteri Karena Itulah Kita Selalu Akan Menghadapi Perputaran Kehidupan Kelahiran Kematian Usia Tua Dan Penyakit So When One Will Become Very Tired By Undergoing The Cyclic Order Of Life Ketika Orang Mulai Menjadi Lola Karena Terus Menerus Berada Di Dalam Perputaran Roda Kehidupan Yaitu Kelahiran Kematian Usia Tua Dan Penyakit Ini Due To His Past Sukruti He Will Be Able To See A Sadhguru Ya Karena Berdasarkan Atas Sukkerti Dan Hidupnya Yang Lampau Mereka Memperoleh Kesempatan Untuk Melihat Sadhguru Sadguru Only One Will Be Able To Know About That Paratatwa In Mundaka Upanishad Dikatakan Parikyalokan Karma Citan Brahmano Nirbidham Janna Satyakrut Akruten Tad Vigyanat Thangsa Guru Mabhavigat Chet Samit Vani Sutriyam Brahmanistam In order to Get The Transential Wallet Dalam Usaha kita Untuk Mencapai Untuk Mendapatkan Pengetahuan Spiritual Pengetahuan Rohani One Has To Go To The Sadguru So How Will Go To Sadguru Bagaimana Bagaimana Kita Datang Ataupun Pergi Menuju Kepada Sadguru With Samidha Samidha Kita Nggaknya Datang Kepada Sadguru Dengan Samidha Apa yang disebut Samidha Or Samid 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 or Samidha Samidha Akan Digunakan Dalam Proses Iatnya Oleh Samidha And That Guru Must Be Very Expert In Sastry Conclusion Dan Samidha Seperti Itu Nggak 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 Iya Jika Sang Guru Sudah sangat Ahli Dalam Kesimpulan Sastra Jika Ada Orang Mendekati Ingin Dios M seized Seba S Di Srimad Bhagawat Gita, Bhagawan Krishna mengatakan kepada Arjuna Tadwiji Pranipatena Pari Prasnena Sewaya Upadikshantite Gyanam Gyanina Tatwa Darsina Tadwiji Pranipatena Pari Prasnena Sewaya Upadikshantite Gyanam Gyanina Tatwa Darsina Oh Arjuna, Anda harus pergi ke Sadguru dan memberi Tadwiji Pranam kepada dia dan berkata dari dia tentang Togto Jadi Sri Krishna menyatakan kepada Arjuna, Wahai Arjuna, untuk mengerti pengetahuan spiritual ini Engkau hendaknya datang kepada Sang Guru Kerohanian, bersujud kepada beliau, bertanya kepada beliau dan kemudian melakukan pelayanan kepada beliau Jadi Tadwiji Pranipatena, Guru yang sudah melihat kebenaran, sudah mengerti kebenaran, beliau dapat memberikan kebenaran kepada diri kita Ketika kita mendekati seorang Satguru, maka Guru akan memberikan kita pengetahuan Tatwa, Tatwa Gyanam, pengetahuan rohani kepada kita Jadi Tadwiji Pranipatena Guru bukan hanya Tadwiji Tadwiji Beliau tidak hanya Tadwiji Tadwiji atau mengerti pengetahuan Tatwa Bukan hanya Tadwiji Tadwiji, tapi juga Telah dia dia adalah acarawan Ya bukan beliau hanya sebaik mengerti Ataupun mengerti kesimpulan tatwa Mengerti tatwa Tapi juga beliau adalah acaryawan Karena beliau sendiri telah mempraktikkan Ajaran dan kesimpulan sastra itu Dalam kehidupan beliau sehari-hari Jadi Jika kita menerima guru Kita harus sangat berhati-hati Tetapi Ada sebuah peringatan disini Ketika kita menerima guru Kita tidaknya sangat berhati-hati Jika Seseorang yang sangat ahli dalam sabda brahma Maksudnya Dia bisa mengatakan kristna kata dengan baik Artinya Ketika seorang sangat ahli dalam sabda brahma Dia bisa menyampaikan kristna kata dengan Sangat ahli, dengan sangat baik Jika dia bukan bhajana sila Maksudnya Dia tidak melakukan bhajana Tapi kalau jika beliau bukan seorang bhajana sila Beliau tidak melaksanakan bhajan dengan baik sekali Dan kita tidak membelukan guru seperti itu Karena Di kaweset Jika kita menerima banyak kaweset Mereka tidak dapat memberikan bhajana ke kaweset Jadi apa yang saya gunakan Untuk menerima kaweset itu di kaweset Seperti contohnya Perbandingannya Jika kita memiliki Apa namanya Gosala Pondok untuk sapi Dan kita menaruh begitu banyak sapi disana Tapi Jika sapi itu tidak bisa melahirkan Godel Ataupun melahirkan anaknya Untuk apa kita Memelihara banyak sapi Sabda brahmani nishnato No nishnayat Nishnayat parejadi Samastasyasrama Palohe Dhenu Migo Rakkata Sadguru He does not go for Bukti Tidak ingin kenikmatan Ataupun pembebasan Beliau juga bukan Seorang guru yang kapati Ataupun yang munafik Jadi Jika dia seorang kapati Dia tidak bisa menjadi guru Jadi Oksan 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 An oksan Yang menarik Yang menarik Ya ya Aksan Bulat kak Ya So they Just carry The Heavy load Seperti kereta Yang ditarik oleh sapi itu Hanya Membawa Beban yang berat saja Karena guru seperti itu Hanya membawa kebodohan Mereka tidak mampu untuk menampilkan Kesimpulan sastra dengan cara yang benar Kalau kita menerima guru seperti itu Kita hanya akan Menjadi ahli dalam berdebat Berargumentasi Sadguru Is not Kapati Sadguru Is Sintalat Sintalat Tetapi sebaliknya Sadguru bukanlah orang menafik Bukanlah orang yang Berpura-pura Tapi beliau adalah Seorang penyemah murni Yang sangat Yang berhati sederhana Beliau juga bukan seorang maya wadi Karena beliau juga tidak dipengaruhi oleh maya Beliau juga tidak terikat pada uang dan perempuan Beliau juga tidak terikat pada uang dan perempuan Beliau juga tidak terikat dengan nama baik Prestige Kemasyuran dan penghormatan Beliau tidak selalu berpikir tentang badannya Beliau juga tidak pernah menentang Ataupun berseperangan dengan bakta manapun Beliau tidak memberikan kesulitan pada orang lain Beliau tidak pernah memberikan kesulitan pada orang lain Beliau juga tidak tersangkut pada pemulihan para dewa Beliau juga tidak melakukan kegiatan untuk membuahkan hasil ataupun pahala Dan juga beliau tidak memiliki rasa iri kepada semua makhluk Beliau juga tidak berpura-pura untuk melakukan nama sewa ataupun nambajan Beliau juga tidak mengumpulkan uang untuk kebutuhan keluarganya Beliau juga tidak merupakan bagian daripada apasam pradaya Beliau juga tidak mengandung filsafat ateisme Inilah semua ciri-ciri daripada seorang sadguru Dalam usaha kita untuk keluar dan pengaruh maya dan cengkraman maya Dan maya ini disebut teriguna maya Di dunia ini selalu ada pengaruh dari tiga sifat alam materi Jadi dalam usaha kita untuk keluar dari pengaruh maya ini Seseorang naknya menyerahkan dirinya Berlindung sebenarnya pada kaki padmas sadguru ataupun seriguru In Srimad Bhagavatam it is stated Nudeya madhyam sulabham sudalamam prabham sukalpam guru karmadharam Mayanukulenam navasvateritam uman bhavadhyam nataret svatmaha This body, human body, just like a very good boat Ya di jelasan dari deham sulabham sukalpam guru karadharam Jadi badan kita ini, badan sebagai manusia ini Itu dibandingkan seperti perahu ataupun kapal Yang dibangun dengan sangat sempurna Walaupun badan ini adalah sangat jarang dicapai Badan manusia ini sangat jarang untuk bisa dicapai Tetapi pada saat yang bersamaan, badan sebagai manusia ini Adalah merupakan perahu ataupun kapal yang sangat cocok Sangat tepat untuk menyeberangi sabuntura kehidupan material Dan gurudev disebut sebuah karadharam Kapten atau navigator Dan gurudev disebut sebuah karadharam Karadharam disini mempunyai dua arti Yang pertama beli adalah sebagai kapten ataupun nahoda yang ahli dari sebuah perahu ataupun kapal Dan krishna's instruction, krishna kothai just like a favorable wind Dan juga dijelaskan Ajaran-ajaran Sri Krishna, ajaran vedan itu Dijelaskan sebagai angin Yang pepera bali yang mendorong Lajunya pelayaran kapal itu Jadi jika orang telah memperoleh semua kesempatan ini Jika dia tidak menggunakannya untuk menyeberangi sabuntura kehidupan material ini Sungguh-sungguh dia adalah orang yang paling bodoh Dan dia sedang melakukan bunuh diri Juga dijelaskan dalam sweta sweta rapanisad Jasyadeve para-bakti 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 jasyadeve para Jika orang memiliki kebaktian yang murni, yang spontanitas, yang tidak tergoyahkan secara seimbang, secara simultan kepada Guru dan Krishna, maka atas karunia Guru dan Krishna, maka dia dapat menginsapi semua kesimpulan sastra. Dan kita melihat semua sastra memagumkan Guru, memuji Guru. Sriya Kaviragasang also, he has mentioned in Chaitanya 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 Chaitanya. Tate Krishna bhaja kare guru sevam maya jal chute pahai krishna caram. Tate Krishna bhaja kare guru sevam. One is going to serve Krishna through the Guru, through Guru's mercy on it. Without serving Guru, one cannot serve Krishna. Tanpa melayani guru, orang tidak mampu melayani Krishna. Because when one will serve Guru's lotus feet, he will become free from maya. As long as one is in maya, he cannot serve Bhagavan Krishna. Sepanyang orang masih berada di dalam cengkraman maya, maka dia tidak akan mampu melayani Bhagavan Sri Krishna. We can say, it is stated that in Ramanujya Sampradha, Ramanujya was the acarya or guru. Ya, seperti kita ketahui dalam, ya, garis daripada Ramanujya Acarya, maka Sri Ramanujya adalah acarya utama di sana. So, Ramanujya Acarya was having so many disciples. Sri Ramanujya Acarya beli memiliki banyak sekali murid-murid sisya. So, one time, he went to a place that was a little far from their ashram. So, Ramanujya Acarya was going with his disciples to that place through forest and mountain area. Ya, beliau bersama muridnya menuju tempat yang dituju itu, melewati desa-desa, bukit-bukit, gunung-gunung, dan hutan, dan sebagainya, dan kampung-kampung. Setelah berjalan selama tiga hari, beliau sampai di tempat itu. That was a city area. Ya, itu adalah daerah perkotaan. Dan ketika sampai di daerah perkotaan itu, semuanya merasa lapar. Ramanujya Acarya memiliki dua orang murid. Yang satu sangat kaya raya dan yang satu sangat miskin. Ya, muridnya yang kaya raya itu bernama Yan Nyesha. Dan muridnya yang miskin itu bernama Barada Acarya. So, Barada Acarya was very poor. He was every day, he was going for begging arms from door to door. Ya, Barada Acarya adalah murid Sri Ramaduja yang sangat miskin. Untuk memelihara hidupnya setiap hari, mereka berkeliling hanya untuk meminta biksa. Ketika dia kembali dari meminta-minta biksa itu, kalau dia mendapatkan sesuatu baru istrinya masak. Ya, Barada Acarya bersama istrinya, kedua-duanya sangat bahagia. Mereka tidak pernah murung atas keadaan hidup yang mereka lewati. Mereka sangat puas, sangat senang. Dan Sri Ramaduja Acarya tahu bahwa Yan Nyesha salah satu muridnya itu sangat kaya raya. Karena itu beliau datang ke dekat rumah yang muridnya itu, bersama murid-muridnya. Jadi dia mengirim dua murid-muridnya untuk menyampaikan pesan kepada Yan Nyesha, supaya Yan Nyesha dan keluarganya mempersiapkan pesanan untuk mereka semua. Ketika Yan Nyesha ketika Yan Nyesha tahu bahwa Sri Ramaduja Acarya bersama murid-murid beliau ada di kota itu, dia menjadi sangat senang. Dan tanpa mengatakan apapun, hanya mendengarkan, oh Guru Marad sekarang ada di sini, pesan yang disampaikan itu. Dia tahu gurunya ada di kota itu, dia segera meninggalkan, ya menerima pesan itu dan kemudian begitu saja meninggalkan dua penyemah itu dan dia masuk ke dalam rumahnya dan mempersiapkan segala hal di dalam. Dua murid-murid itu hanya menunggu dan menunggu dan menunggu terus. Yan Nyesha tidak pernah keluar lagi untuk menemui kedua saudara seburunya. Dan setelah begitu lama menunggu, akhirnya beliau bosan menunggu dan menyampaikan, datang kembali kepada Sri Ramaduja Acarya, kepada gurunya menyampaikan, Oh Yan Nyesha, dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak pernah kembali, tidak pernah menyatakan apa dia menerima ataupun, dia tidak pernah menyatakan apapun. Dan dia hanya sibuk saja di dalam, dia tidak keluar-keluar. Kemudian Sri Ramaduja Acarya mengatakan, ya jika demikian mari kita pergi ke rumah muridku yang satunya lagi. Kemudian Sri Ramaduja Acarya datang ke rumahnya, Sri Baraduja Acarya. Jadi ketika Sri Ramaduja sampai di rumah muridnya, Baraduja Acarya, beliau memanggil, mengontok pintu, tapi ketika itu Baraduja Acarya tidak ada di rumah. Tetapi istrinya yang bernama Lakshmi ada di rumah. Tetapi istrinya yang bernama Lakshmi ada di rumah. Lakshmi ada di rumah muridnya. Tetapi dia tidak dapat keluar karena dia memiliki sari yang benar-benar di rumah, yang benar-benar menyatakan sari yang benar-benar menyatakan sari. Ketika dia dapat dilaporkan, jadi dia tidak keluar dari sari-sari. Ya, dan Lakshmi karena rasa malu, karena dia sangat miskin. Dia hanya punya satu sari dan juga sudah robek-robek. Dan dia baru habis mandi, dan sarinya itu sedang dijemur begitu. Dia tidak berani keluar untuk menyambut gurunya dan saudara-saudara segurunya. Jadi, Raman Azariya bisa memahami ini. Jadi, imediatnya dia mengambil yoga patahnya untuk Lakshmi. Dan tentu saja sedang manusia mengerti keadaan muridnya seperti itu. Kemudian dia segera mengambil yoga patahnya. Ya, cadar yang di bagian atas itu seperti yoga patah dan dileparkan ke dalam. Ya, diberikan kepada muridnya pada Lakshmi dia. Dan setelah mengambil yoga patah ini pada badannya, dia datang dan merasakan Dhanavad Pranam tu, Ramanujacarya. Kemudian dia datang dengan kaudang, dan mengambil kaudang di rumahnya. Karena itu dibuat dari mud. Jadi, kemudian dia memasak satu mat, kaudang, dan meminta guru mereka untuk menyambut di sana. Guru dan saudara-saudaranya untuk tidur di sana. Dia meminta guru dia untuk tunggu sebentar. Dia bisa memasak beberapa prasadam untuk mereka. Kemudian Lakshmi memohon kepada guru dia. Oh, guru dia. Mohon anda berkenan untuk menunggu beberapa saat. Saya akan keluar sebentar, dan kemudian nanti saya akan masak untuk anda. Tapi, no food grain was there in the house. Tapi, sebagaimana kita tahu, di rumahnya tidak ada satu biji beras pun untuk masa. Bagaimana dia, dalam keadaan miskin seperti itu, harus melakukan guru sewa? Kemudian segera satu pikiran terlintas dalam pikirannya. Dia sebenarnya sangat muda dan cantik. In that city, there was Jamidhar Sam. He was always running after that Lakshmi. And she was very much a lusty man. And immediately Lakshmi could think about him. Ya, di kota itu juga ada saudagar besar. Ya, orang kaya di sana. Dan dia mempunyai seorang putra, seorang anak yang playboy. Dan dari dulu putranya ini, putra Tuan Tanah ini, sangat menginginkan untuk menikmati bersama Lakshmi. Karena Lakshmi itu sangat cantik. Dan kemudian Lakshmi berpikir, oh, lebih baik saya datang ke rumah itu. So, she immediately went to that rich fellow's house. And requested him to give some programs. She narrated everything, my gurudeva skram. And instead, you can enjoy my body. And then, Lakshmi segera datang ke rumah orang kaya itu. Dan mengatakan, Guru saya bersama murid-murid beliau datang ke rumah saya. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk melayani beliau. Karena itu, saya sekarang minta bahan-bahan untuk bisa masak. Dan setelah saya mempersembahkan ini semuanya, Engkau ataupun kamu bisa menikmati badan saya sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini. If she promised to him that I will come back after my gurudeva will be satisfied taking prasadam and everything, They will go then I will come back to you. So, that young man gave some programs and all the necessary items to Lakshmi. Dan itu saja pemuda yang hidung belang itu, Segera menemangnya tujui apa yang diminta oleh Lakshmi. Dan segera menyuruh anak buahnya mengirim bahan-bahan masakan itu. Beras, dal, sayur-sayuran, minyak dan sebagainya. Segala kebutuhan segera dikirim. Karena dia berbahagia. Sudah berpikir akan dapat menikmati nantinya. Lakshmi kuubdu, Very nice prasadam for his gurudev, Hargurudev and all the Hargurudas. And gave them prasadam. They were very happy by taking that prasadam. Ya, dan kemudian Lakshmi memasak semua itu. Dan banyak jenis masakan dibuat. Dan dipersembahkan kepada gurunya. Dan juga kepada semua saudara-saudara-saudara gurunya. Dan mereka menikmati prasadam itu dengan sangat bahagia sekali. Dengan sangat senang sekali. Ketika gurudev, after taking prasadam, Was resting with other disciples. That time, Baradacarya came back to that home. Ya. So, when he saw, That gurudev is taking rest with all disciples in his house. He became very happy. But he developed some anxieties, How to feed prasad to all gurus and god brothers. God brothers and gurudev, Both could understand the thought of his disciple, Baradacarya. They all said we are very happy, We are satisfied. We have already taken prasadam. Don't worry about it. Kemudian, Mereka mengatakan, gurunya mengatakan, Hei, Baradacarya, Jangan takut apa yang kamu pikirkan. Jangan cemas. Kami sudah menerima persadami di sini dengan sangat nikmat sekali, dengan puas sekali. Karena itu sekarang kami sudah kekenyang, kami mau menghasil dulu di sini. Kamu jangan, Jangan cemas udah melayani ku di sini. Tetapi Baradacarya juga mengerti, Ketika dia meninggalkan rumah, tidak ada satu biji peras pun ada di rumahnya. Kemudian dia mulai ragu, bagaimana istriku Laksimi dapat melakukan semua ini untuk guruku. Laksimi sangat menakmati. Dia hanya menunggu Karena apa yang akan terjadi Ketika suami dia akan mendengar semua hal ini Apa yang dia akan berkata Mendengarkan semua apa yang sudah saya lakukan ini Jangan-jangan dia menjadi sangat marah Kemudian Barada Acarya yang mendengarkan semua cerita itu Dari istrinya dari Laksmi Tetapi sebaliknya Barada Acarya bukan marah kepada istrinya Dia merasa sangat bahagia Sangat berterima kasih kepada istrinya Dan dia mulai memuji guru bakti dari istrinya Dan kemudian Barada Acarya Menyuruh istrinya untuk datang lagi ke rumah Ya apa namanya Saudagar itu Dan untuk memberikan maha persat daripada gurunya Kepada pemuda yang Hidung belang itu Atas karungnya dari istrinya Karena dia telah memperoleh maha persat dari istrinya Maka otomatis Pemuda itu disucikan Pemuda itu disucikan Pikirannya anda berubah Dan hatinya berubah Tersucikan Dia datang ke Raman Acarya Dan dia datang ke Raman Acarya Dan memohon maaf atas kesalahan Yang dia telah lakukan atas tindakan Dan pikirannya yang bijak terhadap murid Yang terhormat itu Dan akhirnya Beliau juga Mereka Pemuda itu juga mohon perlindungan Dari istrinya Dari istrinya Dari istrinya Ini adalah karungnya yang tiada sebabnya Dari guru Dari istrinya Jadi dia datang Tidak ada banyak Disciples Di rumah Lakmi Dan mengambil prasad di sana Akhirnya Seorang pleboi Menjadi penyembah Jadi Laksmi Devi Baradacarya Both went to that Young rich man With prasadam That time Baradacarya Stood outside the door And Lakmi went inside Dan ketika Baradacarya Bersama istrinya Laksmi Datang ke rumah itu Untuk membawa prasad Kemudian Baradacarya Berdiri di depan rumah Di depan pintu Orang itu Pemuda itu Dan menyuruh istrinya Masuk Membawa prasad After taking that prasad That young man Develop Just Motherly Behavior And you are my mother He repented Dia sangat menyesali Apa yang telah Dia pikirkan Apa yang dia lakukan Selamanya And he condemned himself Dan kemudian Mulai menyalahkan dirinya Mencaci dirinya So you have Offered this body And I look at Your body In lost eyes Your body is to be Enjoyed by The Supreme Lord So I developed Some lusty desire To enjoy your body I am such an offender Can your gurudev Sawar nafsi on me Kemudian dia mengatakan Saya Begitu Kesalahan yang telah saya Lakukan terhadap dirimu Begitu besar Mungkinkah gurumu Dapat memaafkan diriku ini Lakshmi came outside And Spoke everything To her husband Baradacarya Kemudian Lakshmi Keluar dari rumah itu Dan menyampaikan Semua cerita itu Kepada istri Dan kepada suaminya Pada Baradacarya So They spoke To Ramadacarya And Ramadacarya Sahur Mersion That Rish fellow Dan kemudian Mereka datang Menyampaikan Cerita itu pula Kepada Sri Ramadacarya Dan Ramadacarya Mengatakan Ya saya akan Memahafkan orang itu Dan saya akan Memberikan karunia Dan akhirnya Sri Ramadacarya Memberikan Inisiasi Kepada Pemuda itu Inilah ciri Dari seorang Satguru So they don't see Someone is having So much wealth Beliau tidak melihat Ya Karena seseorang itu Dia memiliki Harta benda yang banyak They don't see that Someone has taken Beliau juga tidak mempertimbangkan Bahwa orang Seseorang Lahir di keluarga Bangsawan yang sangat tinggi Beliau juga tidak mau melihat Mempertimbangkan Bahwa modenya itu Sangat terpelajar So for their own pleasure For the money They never go to Any rich fellow's house So Now from this Ramadacarya story You can understand What the real guru sewa is Jadi dari Cerita dari Sri Ramadacarya ini Kita dapat mengerti Apa itu guru sewa Dalam arti yang sebenarnya How nicely Lakshmi Devi Could do guru sewa Kita dapat melihat Betapa baiknya Lakshmi melaksanakan Guru sewa Kepada gurunya On the other hand When they reach Disciples Against When he saw that Ramadacarya And his associate Disciples Are not coming to his home He was disturbed So he immediately Search where Guru Devi So he knew He knew Baradacarya Another godmother Is there He came to Baradacarya house And he saw The Ramadacarya And his associates Are sitting there So he fell Dandoat Penang To Guru Devi And he was Very much concerned That he could not Sermah sujudnya To Guru Devi And Godfather And Godfather And he was Very concerned And he was Very concerned And he was Very concerned And he was He was And he was And he was So Ramadacarya Said to him That you have Committed Kemudian Sri Ramaduja cari yang mengatakan kepada Janjesa Oh Janjesa Engkau telah melakukan waisnawa aparan Karena itulah aku tidak mau Minta persad di rumahmu You did not ask anything To your guru Godfather Guru Vata But you went inside And you were busy and busy And you did not think about your Godfather So finally they came back to me Sedaramu ini, kedua muridku ini kemudian datang lagi kepadaku Jagdash said I was so much overjoyful By listening that you have come to my house So I forgot about these two liberties Kemudian Janjesa mengatakan Oh guruku, maafkan rasa kesalahan apa ini Karena begitu saya mendengarkan bahwa Guru akan datang ke rumah saya Saya begitu bahagia Begitu bersemangat untuk melayani anak Dan saya lupa dengan kedua saudara saya Yang datang kepada saya Dan saya sibuk di dalam Untuk berusaha untuk mempersiapkan Dapat menerima Anda dengan sebaik-baiknya Karena itu saya lupa So Ramanujaya said That your own joy Not to help you to serve Bustamu and Guru Your own joy or you know happiness Kemudian Sri Ramanujaya Acarya mengatakan Kebahagiaan dan kesenangan semangatmu itu Tidak bisa digunakan untuk melayani Penyumah-penyumah atau wasnawah lainnya A wasnavah should not see him for his own pleasure Seorang wasnavah naknya jangan melihat Apa yang dia lakukan untuk kepuasan dirinya Therefore they said Nija premanam de kusno-sewanam da badhe Siyanam dar prati bhaktar hai maha kruh Nija premanam de kusno-sewanam da badhe Krishna sewa nanda badhe So Krishna how Krishna will get pleasure We'll have to see that Ya Jika kita ingin mempersembahkan pelayanan Kita hendaknya selalu berusaha untuk melihat Mempertimbangkan Bagaimana Krishna dapat dipuaskan By developing happiness Inside our heart for our own That is really Will not allow us to serve Krishna nicely Ya Jika kita dengan pelayanan Yang kita harapkan Atau yang ingin kita lakukan Kita merasa bahagia sendiri Ya Itu akan menjadi penghalang besar Untuk kita dapat melayani Krishna dengan baik So those who are real They develop anger On themselves When they become very blissful Or joyful Ya Dan mereka para penyemah murni Tuhan Mengembangkan kemarahan pada dirinya Ketika dia merasa bahagia Merasa senang Karena pelayanan yang dia lakukan In our own happiness Dalam kepuasan diri kita Dalam kebahagiaan diri kita Ada bukti disana Ada keinginan untuk memuaskan diri kita Sehingga karena ingin kepuasan untuk diri kita sendiri Maka tidak ada sewa lagi disana So now Jadjensya dapat mengerti Apa kesalahan yang telah dia lakukan Dia mulai menangis Holding the lotus feet of Gurudev And begging forgiveness from him Ya Dia menangis Ya Bersujud Dan Memegang kaki parma gurunya Mohon maaf Dari Sri Ramaduja Acarya Guru Koradiyah Ramaduja Acarya Kau lakukan kesalahan kepada dua orang muridku yang kukirim ke sana Kepada mereka kau kesalah Bersujudlah kepada dia Mohon maaflah kepada dia Finally Jadjensya again Begged forgiveness from all the Vaishnava Disciples of Ramaduja Acarya Dan akhirnya Yadjensya juga Akhirnya memohon maaf kepada semua murid-murid Sri Ramaduja Acarya yang hadir disana All the Vaishnavas requested Ramaduja Acarya to forgive him Ya Dan akhirnya semua Vaishnava Memohon kepada Sri Ramaduja Acarya Untuk dapat memaafkan Yadjensya And Ramaduja Acarya And Ramaduja Acarya And Ramaduja Acarya Yadjensya Invited them to come to His house To take prasad again Kemudian 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 Apa nanya Sri Ramaduja Acarya Memahafkan muridnya Yadjensya Dan kemudian Yadjensya Mengundang kembali Sri Ramaduja Acarya Bersama semua saudara-saudara segurunya Untuk dapat Menerima prasadah Dari dia Dari hal ini kita dapat mengerti Apa itu guru sewa dalam arti yang sebenarnya So we should be very serious When we are serving guru Karena itu ketika kita melayani Seorang guru kerohanian Kita hendaknya menjadi Sangat-sangat serius Thank you very much Terima kasih banyak Jaya Shila Guru Dev Ki Jaya Shila Prabhupadya Maharaj Ki Jaya Shila Prabhupadya Maharaj Ki Jaya Shila Radha Rasa Sur Ki Jaya Shisi Jagannath Valdhasudha Dewi Ki Jaya Shisi Go Nithai Ki Jaya Shama Vita Go Raha Bhatanda Ki Jaya Shila Guru Jaya Shila Prabhupadya Maharaj Ki Jaya Shisha Radha Rasa Suri Ki Jaya Shisi Jaya Shila Prabhupadya Jaya Shila Prabhupadya Just like the case of Ridhaya Chaitanya, that without the instruction of his guru, he was prepared for the history of Ridhaya Chaitanya. He prepared for Gauravadimha celebration when his guru was out of his asam. Then when his guru came, because he sent a letter for invitation, for celebration, his guru came angry like anything. Because Ridhaya Chaitanya was doing a celebration without the instruction of his guru. Then what is the answer that we have to do sewa by the instruction of guru only, or we just can do like whatever we want to do to light surface, then this will be a pleasure to do. We should always get instruction from guru to do sewa. We cannot do sewa without guru's instruction. Jadi kita tidak bisa melakukan pelayanan apapun tanpa perintah guru. Jadi tadi pertanyaan Prabu Anantawijaya, apakah setiap pelayanan yang akan kita lakukan harus menunggu perintah guru? Kemudian beliau memberikan contoh dari kehidupan Ridhaya Chaitanya. Ketika gurunya pergi keluar, dia kemudian mengambil inisiatif untuk pelayanan Gauravadimha, menyebarkan surat undangan dan sebagainya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi sebelumnya dia belum konsultasi dengan gurunya. Tapi setelah gurunya kembali, gurunya mengetahui apa yang dilakukan oleh muridnya itu oleh Ridhaya Chaitanya. Kemudian gurunya menjadi sangat marah kepada Ridhaya Chaitanya. Nah itu kemudian Anantawijaya berhubung bertanya apakah untuk setiap perintah kita harus bertanya kepada guru ataupun harus atas perintah guru gitu. Jadi guru marah sudah menjawab dengan tegas bahwa tanpa perintah guru tidak ada yang namanya pelayanan yang kalau kita lakukan atas keinginan kita sendiri. Dia melakukan sesuatu yang bagus, Gauravadimha festival adalah sesuatu yang bagus. Tapi bagaimana akan menjadi sukses dengan gurus marah sudah menjawab. Jadi kembali pada cerita tadi yang disampaikan sebagai alasannya. Ridhaya ceritanya, perlayaan orang peniman dengan sangat baik sekali begitu. Tapi bagaimana dia bisa mencapai sukses dan melakukan pelayanan dengan baik tanpa karun yang guru. Jika sesuatu yang kurang disana, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu bisa bersenang hati? Jika Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bersenang hati, bagaimana hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelayanan yang baik? Tanpa guru semangersi, jika saya bisa melakukan festival, maka perintah juga mengembangkan bahwa saya melakukannya. Jika tanpa karunia guru, kemudian kita melakukan festival, pelayanan dan kemudian kita sukses melakukan itu dan kita berpikir, oh saya yang melakukannya. Sebelum melakukan apa-apa, kita harus berdoa kepada guru, kita harus mendapatkan pengertiannya atau kemampuan, agar kita bisa melakukan aktivitas. Dan kemudian kita mencapai sukses, kita menganggap saya yang melakukan pelayanan agar. Maka itu yang disebut kesonggungan, kelakuhan yang timur. Jika kita melakukan sesuatu yang sangat baik, tetapi kita masih harus mendapatkan pengertian dari guru. Bahkan ketika kita mampu melakukan sesuatu yang baik sekalipur, ketika itu juga ingin kita berdoa, oh guru, hanya atas karunia anda lah, anda lah yang melakukan ini. Hamanya sebagai alat, sehingga perayaan ini, festival ini menjadi berjalan dengan baik hanya atas karunia anda. Ada yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, he want to get more explanation because he's a little bit confusing. After hearing this story, just Guru Man telling about Lakshmi without the permission of his husband, and try to serve, to do service to her guru by coming to the last demand like that and show Guru without permission. But on the other side, he heard from the class that when Brilwa Mangalatakur comes to the prostitute like that, if men come to the house of the woman, they consider prostitute. So, how in this true story look like confusing? If we guru, we doing service to guru, all other etiquette could be ignored like that? So, for serving to guru, we should not follow any etiquette, no need to follow any etiquette. Guru-seva is the most important thing. Jadi pelayanan kepada guru adalah hal yang terpenting. Jika aturan dan peraturan ataupun etika itu justru menghambat pelayanan kita kepada guru, itu pun bisa diabaikan. Apa hubungannya dengan Brilwa Mangalatakur? Saya tidak faham. Apa hubungannya dengan Brilwa Mangalatakur? Ini juga dua cerita yang berbeda. Pada saat Brilwa Mangalatakur mengikuti seorang ibu pulang. Pada saat sampai di rumah, ibu itu berbicara kepada suaminya bahwa ada seorang sadu yang datang. Karena guru menjelaskan istri ini tidak boleh menemui siapapun tanpa izin suaminya kan begitu. So, the story, when Brilwa Mangalatakur, after we meet with Cintamani, and Cintamani give instructions that if you could use your interest to my body to... Yeah, I heard of it. Yeah, like that. And then, when he proceeded to Brindawan, and then on the way he saw one Mataji take bath, and then after that Mataji know that someone was watching, and then she go back home in Astili. And then at home, she said to her husband that one sadhu was following me like that. So then, in that story, Guru Dev said that one wife should not meet any, or speak with any man without the permission of husband like that. Which one is the most important? Mataji and Paling Panting. Here, husband is not there. Husband has gone out. Then Lakmi was responsible how to make prasad for Guru. So, then Guru will be satisfied, Guru Seva, the most important thing. Even if she will be considered prostitute, she didn't mind for that. But that case is different. Her husband is in the house. So, how she can speak to that Billamangul Thakur without the husband's permission? Permisian. 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 Disinilah kita harus mengerti. Ya, betapa pentingnya Guru Bakti itu. Demi untuk kepuasan Guru, walaupun Guru suami tidak di rumah. Kalau Guru datang, ada kewajiban istri untuk melayani Guru dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Tapi, dalam cerita Billamangul Thakur itu. Ya, ketika Mataji itu kembali ke rumah. Suaminya ada di rumah. Bagaimana dia bisa bicara kepada sadu yang mengikutinya tanpa seijet suaminya? Ya. Karena suaminya ketika itu ada di rumah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya Guru Bakti itu. Assalamual Donho Can one say uzat Siswash that nothing bad would happen, but that she knew that when she served the Guru, that everything would come out from her. Soangro Когда Atal trang, matur, sari, terser Вот umsat, Dia selalu berpikir bagaimana menolak. Sesuatu yang baik akan datang, baik akan datang, dia tidak berpikir. Dia sangat berpikir untuk menolak. Jadi dalam hal ini, Laksmi tidak pernah berpikir apakah dia akan datang, bahkan dia sudah berjanji untuk menyerahkan dirinya kepada anak muda itu. Demi untuk melayani guru, dia rela untuk mewarbankan kehormatannya. Apa artinya badan ini kalau dipertahankan kesuciannya tapi tidak bisa memuaskan guru? Jadi dia tidak pernah berpikir apakah dia akan menerima reaksi baik ataupun reaksi buruk, karena dia melayani guru. Yang penting guru saya puas. Saya tidak peduli dengan apa sebutan bagi saya. Inilah yang sebut guru bakti. Dia mengorbankan segala kehormatan, segala hal apapun demi untuk kepuasan guru. Terima kasih. 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 There, Gurudev said, give me prasad, I am hungry. Mungkin paginya sebelum meninggalkan Mayapur itu, antara jam 9 atau jam 8, maksudnya bersama-sama makan kiciri, kemudian dalam perjalanan, ya, mungkin jam 7 ataupun jam 9 malam baru sampai, kemudian setelah sampai, ya, Gurudev bertanya, berikan saya prasad, gitu. So, when Gurudev goes outside, he takes some chudha bhaja, chudha bhaja mixture. Ya, ketika beliau keluar, beliau mengambil chudha, ya, itunya pop rice ataupun nasi yang sudah mengembang, gitu. And, the personal servant of Gurudev, he served that one. Dan, kemudian, pelayan pribadi sila Gurudev melayani prasadak itu. I said to him, why are you not giving prasadak, he brought from Mayapur. Kemudian, apa namanya, Gurudev bertanya, kenapa tidak mempersembahkan prasad yang kita bawa dari Mayapur. Then, he gave one piece of cake to Gurudev. Kemudian, penyemah itu hanya memberikan satu potong cake, ya, roti kepada Gurudev. Gurudev doesn't take cake in the night time because sweet, sweet doesn't, he doesn't take sweet. Yeah, dan Gurudev tidak mau makan cake pada malam hari karena itu manis, dia tidak mau menerima makanan-makanan yang manis pada waktu malam. You say kue, oh, what is it? Kue, cake. Kue, cake, ya. Hmm. So then I said, why you are not giving the prasadak yang kita bawa dari Mayapur? Kemudian lagi, kenapa tidak memberikan, ya, mempersembahkan prasadak yang kita bawa dari Mayapur? That's okay, that's okay. Kemudian penyembah itu, pelayan pribadi guru dan makanan, ayo, oke, oke. I didn't understand what is the reason why he is not giving prasad to Gurudev. Ya, dan Gurudev tidak bisa mengerti kenapa Pak Pejima itu tidak mempersembahkan prasad itu, tidak memberikan prasad yang dibawa dari Mayapur itu kepada Gurudev. Gurudev was observing all these things. Dan Gurudev memperhatikan semua hal ini. So he became very angry. Kemudian dia menjadi sangat marah. Give me whatever is there, Bapak, give me. Ya, perikahan saya, apapun yang ada di rantang itu, berikan saya. So then, after some time I asked that person servant, why you didn't give, puri, sabji was there, why you didn't give to Guru, the Guru that's so hungry. You gave only little chudabhaja, just for this. Then he said, oh, that puri sabji I brought in my container, how can I give to Guru that? Then I said, you don't know about Govinda and Mahapurva, how Govinda dealt with Mahapurva. So, we should always see the comfort of Guru. Guru's happiness, Guru's comfort. Karena itu, dalam pelayanan kita kepada Guru, kita hendaknya selalu memperhatikan kenyamanan dan kesenangan daripada Guru. Bukan untuk kepuasan diri kita. Dan akhirnya, malam itu, Guru Dev melanjutkan perjalanan kembali ke Govinda soha tanpa persat. Just that puri sabji came from Mahapur to Govinda soha, and back to Garbis. Ya, dan akhirnya, puri dan sabji di bawah dari Mayapur, dan sampai di buah Niswa sudah rusak, dan akhirnya tong sampah yang menikmatinya. So, therefore, we should always see the happiness of Guru. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha untuk menjaga dan melihat bagaimana yang Guru bisa senang. Baik, karena sekarang arati sedang berlangsung, kita agir sampai di sini, supaya para penyembah, para kirtannya, bisa mempersembahkan kirtannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.